Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan bahas tentang iPhone 8 iPhone keluaran tahun 2017 iPhone best model dari iPhone X dimana di tahun 2017 dirilis 3 jenis iPhone oleh Apple dan paling bawah adalah iPhone 8 ini ada iPhone 8 Plus untuk ukuran iPhone 8 yang lebih gede dengan 2 lensa di bagian belakang, yaitu lensa wide serta lensa telephoto dan juga iPhone X sebagai iPhone seri Pro nya dengan 2 lensa juga pada kamera utamanya beda halnya dengan iPhone 8 ini yang hanya menggunakan 1 lensa saja dan iPhone 8 ini adalah seri lanjutan dari iPhone 7 jadi mulai dari iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 8 ini ukurannya masih serupa yaitu 4,7 inch yang terbilang ukuran yang cukup compact untuk penggunaan sehari-hari cuman sayangnya iPhone 8 ini juga masih ada jida dan juga dagunya yang bikin layarnya terlihat lebih kecil dan di tahun 2017 juga dirilis iPhone yang tidak lagi menggunakan jida dan juga dagu atau menggunakan tombol home button melainkan diganti dengan layar full screen display dan diganti dengan yang namanya notch atau poni pada iPhone X sedangkan untuk prosesor yang digunakan pada iPhone X, iPhone 8, 8 Plus sama yaitu ini adalah Apple A11 Bionic dengan fabrikasi 10nm cuman beda di core GPU nya saja untuk iPhone 8 ini hanya menggunakan 3 core GPU graphics yang tentunya didukung dengan RAM 2GB yang tentunya untuk baterainya ini cukup kecil hanya 1821mAh dan perlukan ketahui juga bahwasannya bodi iPhone 8 ini diadopsi lagi pada iPhone SE generasi yang kedua dan iPhone SE generasi yang ketiga ukurannya masih serupa cuman beda di logo bagian belakangnya saja kalau iPhone 8 ini bagian belakangnya logo Apple nya masih ada di bagian atas sedangkan untuk iPhone SE 2 ataupun iPhone SE 3 itu sudah berada di tengah iPhone 8 ini tentunya masih sangat enak nyaman untuk penggunaan sehari-hari cuman mungkin kalah dari sisi baterainya saja yang perlu kalian ganti secara berkala untuk memaksimalkan penggunaan dari iPhone 8 ini dan untuk tahun 2004 ini iPhone 8 sudah gak kebagian update lagi sejak kali terakhir dapat update iOS pada iOS versi 16 karena pada saat ini iOS versi 18 masih juga belum dirilis oleh Apple dan kemungkinan besar akan dirilis di tahun 2024 ini dan untuk tahun kemarin adalah iOS versi 17 dan iPhone 8, 8 plus iPhone X itu tidak kebagian update iOS terbaru pada tahun 2023 tahun kemarin di update iOS versi 17 karena mentok di iOS versi 16 saja untuk iPhone yang menggunakan chipset Apple A11 Bionic baru di iPhone XR dan juga iPhone XS yang baru kebagian update iOS versi 17 minimal di tahun 2023 kemarin untuk bisa menikmati update iOS versi 17 untuk iPhone 8 ini saya rasa juga masih cukup oke untuk penggunaan sehari-hari lebih lagi buat kalian yang memang penggunaannya hanya untuk sosial media, teleponan, dan sejenisnya tentunya masih cukup oke dan ini perbandingannya dengan iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020 bagian belakangnya sama persis cuma peletakan logo Apple-nya saja kalau iPhone SE generasi yang kedua sudah berada di tengah karena memang mulai tahun 2019 mulai iPhone 11 logo Apple itu berada di bagian tengah ya meskipun sudah jadul iPhone 8 ini untuk beberapa fitur juga masih terlihat bagus dimana untuk Touch ID-nya juga cepat cocok banget buat kalian yang memang nggak suka menggunakan Face ID kemudian sudah mendukung untuk Fast Charging meskipun hanya 15W kemudian sudah mendukung untuk wireless charging juga sudah mendukung untuk True Tone tetapi untuk layarnya ini masih layar LCD IPS belum layar panel OLED yang tentunya panel OLED baru ada pada iPhone X itu sendiri sebagai iPhone Pro serisnya iPhone 8 ini adalah seri paling bawah yang tentunya harganya paling terjangkau dan harganya sekarang ya di angka 1,5-2 juta rupiah yang tentunya ada kapasitas 64GB atau yang 256GB tentunya iPhone ini masih cukup reasonable buat kalian ambil buat kalian yang masih nggak terlalu pengen iPhone yang lebih baru spek masih cukup bisa diandalkan untuk WA, telepon dan sejenisnya tentunya iPhone 8 ini juga masih cukup nyaman dan enak iPhone 6S juga masih banyak yang pakai apalagi iPhone 8 ini juga masih enak banget buat penggunaan sehari-hari ya mungkin akan lebih akrab dengan powerbank kalau kalian penggunaannya secara intens pada iPhone 8 ini ya mengingat baterainya terbilang kecil ya ini cuma 1821mAh dari overall sih untuk kamera juga masih cukup bisa diandalkan dan untuk kamera utamanya ini juga bisa merekam sampai 4K 60fps untuk kamera depannya ini mentok di Full HD 30fps yang tentunya ya cukup untuk penggunaan sehari-hari oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang iPhone 8 dan kira-kira iPhone 8 ini masih bagus nggak buat pemakaian sehari-hari tentunya masih bagus meskipun sudah old atau ketinggalan buat kalian yang memang punya budget 1 jutaan sampai 2 juta rupiah iPhone 8 ini bisa jadi pilihan yang menarik atau mendingan iPhone 7 Plus juga masih terbilang cukup enak meskipun mentok di update iOS versi 15 saja tidak sampai iOS versi 16 layaknya iPhone 8, 8 Plus ataupun iPhone X semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan share dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel komputer HP bye-bye selamat menikmati selamat menikmati